Harga bawang merah di pasar kota Banjarnegara meloncak drastis. Kenaikan lantaran minimnya pasokan yang disebabkan sentra penghasil bawang merah kebanjiran. Kondisi ini terjadi sejak lebaran hingga kini. Pedagang berharap harga kembali seperti semula agar omset kembali normal. Harga bawang merah di pasar kota Banjarnegara masih bertanggir tinggi. Kondisi ini dipicu sentra penghasil bawang merah kebanjiran yang menyebabkan volume produksi dan bawang merah yang dihasilkan menurun. Harga bawang merah ecaran yang semula Rp20.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Kondisi ini melemahkan permintaan yang berdampak pada penurunan omset penjualan. Ya karena dari sana bebanjir sih mas, jadi harganya agak naik sekarang. Naiknya dua kali lipat. Biasanya berapa? Biasanya Rp20.000, sekarang sudah Rp60.000. Naiknya mahal ya? Iya. Atau berkali lipat ya? Iya. Kalau untuk konsumen gimana? Penjualan gimana? Omset menurun atau enggak? Omset menurun drastis mas. Biasanya berapa, sekarang berapa? Biasanya ya sekitar 100 persen, sekarang ya Rp60.000-Rp50.000. Baranya juga enggak terlalu bagus sekarang. Karena daerah penghasil bawang merah itu kebanjiran ya? Kebanjiran mas, daerah Cepara, daerah Semarang kebanjiran. Padahal sana penghasil bawang merah ya? Iya terbanyak. Sama berpes kan iya mas. Berpes juga banjir juga? Iya. Jadi pengiriman agak terlambat, jadi barangnya naik. Kualitasnya juga menurun. Pedagang bumbu di Pasar Kota Banjar Negara, Rian mengatakan harga bawang merah naik karena sentra penghasil bawang merah kebanjiran. Kenaikan lebih dari dua kali lipat dari Rp20.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang merah membuat omset menurun drastis. Barangnya juga tidak terlalu bagus karena daerah penghasil bawang merah mengalami banjir. Lebih lebaran. Lebih lebaran. Nantinya berapa persen ya? Dari Rp50.000 langsung Rp60.000. Kalau normal dulu kan malah cuma Rp20.000 atau Rp30.000 ya? Rp30.000. Sekarang naiknya jadi berapa? Rp60.000. Rp60.000. Dua kali lipatnya lah ya? Dua kali lipat. Penyebabnya apa Bu ini Bu? Ya belum ada barangnya Pak ya kadangnya. Barangnya memang sulit ya? Iya sulit ya. Barang-barang kan belum ada stok-stok yang itu kan belum ada. Pengirimannya? Pengirimannya belum ada. Belum ada. Susah semua. Ini berarti jual stok lama atau gimana? Ya kemarin baru beli. Baru beli. Tapi pengirimannya memang sedikit ya? Sedikit terus 10 kilo. Enggak ada banyak. Kalau dari sisi penjualan bagaimana Bu? Ya enggak susah kemahalan. Kemahalan ya. Harapannya harga normal kembali ya? Iya, harus normal seperti dulu setiap ala. Pedagang bumbu di Pasar Kota Banca Negara, Sopinah mengatakan, kenaikan harga terjadi setelah lebaran dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Bahkan sebelumnya kisaran Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan disebabkan karena barang yang langka. Pengiriman dari pemasok sedikit, paling hanya 10 kilogram. Pedagang berharap harga kembali normal seperti sebelumnya. Dari Banca Negara, Darno, Satoli TV, mewartakan. Sudah buka jam segini, belum-belum-belum sampai sore. Ini kan jam... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.